Terima kasih telah menonton melalui Dumas terhadap terduga atas nama pemilik akun Chandra Bulan dimana Chandra Bulan ini dia memposting foto di sebuah media sosial di akun Nyama Ngotek disitu ada terunggah gambar Pak Kembang Hartawan Kembang Hartawan itu dia seolah berpelukan dengan seorang perempuan nah dari postingan tersebut kami mencoba untuk membuat somasi terbuka kepada yang bersangkutan melalui media sosial juga dimana somasi terbuka tersebut intinya kami meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan apa benar itu yang dibuat itu adalah editannya dia atau barangkali bagaimana kita mencoba untuk mengundang tersebut untuk memberikan klarifikasi tetapi pada saat kami mencoba menghubungi yang bersangkutan lewat telepon yang bersangkutan sebelumnya mengakui dia bahwa itu adalah akunnya miliknya dia kemudian itu editannya itu pun juga dia mengakui dalam unggahan tersebut sekiranya bahwa dia mengatakan bahwa itu bukan dia yang mengedit nah sudah begitu dia bilang dia juga korban atas editan tersebut nah dalam percakapan tersebut kami mengundang kembali kami mengundang untuk sekiranya dia cukup menyampaikan klarifikasi dan minta maaf kepada Pak Madekembangartawan selaku lapor tetapi last minute lah last minute pada waktu yang sudah ditentukan itu dia mengembalikan pernyataan sekiranya bahwa tidak bisa hadir dan nanti biar pengacaranya yang akan menangani itu yang sekiranya terjadi kenapa kami datang ke Polres Jemberana ini untuk melakukan upaya hukum terkait dengan klien kami Pak Madekembangartawan dimana Pak Madekembangartawan ini adalah salah satu adalah calon yang ikut pilkada di Jemberana ini tentu harapan kami ketika ini adalah adanya sebuah postingan-postingan yang berbau fitnah sesuai dengan undang-undang ITE ya tentu kami punya hak untuk melaporkan itu itu yang pertama yang kedua kami dikisi hukum Bank IPAT mengedepankan sebuah harmonisan di dalam upaya apapun yang berkejalan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran kami mencoba untuk melakukan pendekatan yang bersifat harmonis dalam konteks non-litigasi sehingga apa sehingga tidak perlu kami harus datang ke Polres untuk mengadukan masyarakat yang lain nah selama niat dia itu adalah bagaimana kita menciptakan pilkada yang kondusif suksesnya pilkada ini adalah suksesnya kita bersama maka dengan demikian saya berharap kepada semua masyarakat Jemrana ini sudahhi akun-akun yang bodong sudahhi dengan cara-cara kotor itu ada penyerangan-penyerangan martabat pribadi yang bersifat Black Campaign itu sudahhi kita ini sudah masyarakat yang modern masyarakat yang berpendidikan sudah hilangkan itu ini terjadi sejak pilkada 2021 sampai sekarang ini marah fitnah-fitnah seperti ini sudah tidak mendudik banget tidak mengedukasi baik-baik saja ada yang mana-mana jangan lupa ya cukup sudah kita tengah dulu aja yang ini apa nih body Terima kasih terkait dengan keretakan kami di Polreja Merana. Kami mengadukan melalui Dumas terhadap terduga atas nama pemilik akun Candra Bulan. Dimana Candra Bulan ini dia memposting foto di sebuah media sosial di akunnya Mangotek. Di situ ada terunggah gambar Pak Kembang Hartawan. Kembang Hartawan itu dia berpelukan, seolah-olah berpelukan dengan seorang perempuan. Nah dari postingan tersebut kami mencoba untuk membuat somasi terbuka kepada yang bersangkutan melalui media sosial juga. Dimana somasi terbuka tersebut intinya kami meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan apa benar. Yang dibuat itu adalah editannya dia atau barangkali bagaimana kita mencoba untuk mengundang tersebut untuk memberikan klarifikasi. Tetapi pada saat kami mencoba menghubungi yang bersangkutan lewat telepon. Yang bersangkutan sebelumnya mengakui dia bahwa itu adalah akunnya miliknya dia. Bila begitu editannya itu pun juga dia mengakui dalam unggahan tersebut. Sekiranya bahwa dia mengatakan bahwa itu bukan dia yang mengedit. Nah sudah begitu dia bilang dia juga korban atas editan tersebut. Nah dalam percakapan tersebut kami mengundang, kembali kami mengundang untuk sekiranya dia cukup menyampaikan klarifikasi dan minta maaf kepada Pak Mada Kembang Hartawan selaku pelapor. Tetapi last minute pada waktu yang sudah ditentukan itu dia mengembalikan pernyataan sekiranya bahwa tidak bisa hadir dan nanti biar pengacaranya yang akan menangani. Itu yang sekiranya terjadi kenapa kami datang ke Polres di Marana ini untuk melakukan upaya hukum terkait dengan klien kami Pak Mada Kembang Hartawan. Di mana Pak Mada Kembang Hartawan ini adalah salah satu adalah calon yang ikut apil kada di Jemberana ini. Tentu harapan kami ketika ini adalah adanya sebuah postingan-postingan yang berbau fitnah sesuai dengan undang-undang ITE, ya tentu kami punya hak untuk melaporkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dikisi hukum Bank IPAT mengedepankan sebuah harmonisan. Di dalam upaya apapun yang berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran, kami mencoba untuk melakukan pendekatan yang bersifat harmonis dan dalam konteks non-litigasi. Sehingga apa? Sehingga tidak perlu kami harus datang ke Polres untuk mengadukan masyarakat yang lain. Nah, selama niat dia itu adalah bagaimana kita menciptakan pilkada yang kondusif. Suksesnya pilkada ini adalah suksesnya kita bersama. Maka dengan demikian, saya berharap kepada semua masyarakat Jemberana ini, Sudahi akun-akun yang bodong, Sudahi dengan cara-cara kotor. Atau ada penyerangan-penyerangan martabat pribadi yang bersifat Black Campaign itu, Sudahi. Kita ini sudah masyarakat yang modern, masyarakat yang berpendidikan, sudah hilangkan itu. Ini terjadi sejak pilkada 2021. Sampai sekarang ini marah. Fitnah-fitnah seperti ini sudah tidak mendudik banget. Tidak mengedukasi. Terima kasih telah menonton!